Hai hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal ngebahas tentang seperti biasa ya top rank di arena pada hari ini cuy Oke kita lihat bakal rank satunya siapa cuy rank satunya ini IGNnya gue nggak bisa baca ya tapi ini bukan Eric kayaknya cuy ini bukan Eric kayaknya soalnya nggak ada nama Eric ya kalau Eric berarti ada nama Eric yang disini dia ini menggunakan Rudy Wow Rudy kembali lagi ke top satu arena tuh setelah beberapa minggu tersingkir ya Oke dan kita lihat disini untuk kruhnya ya settingan rudy itu seperti apa Oke full defense ternyata cuy rudinya full defense ya kalian bisa lihat sendiri spesial trade-nya ini resist ya atau damage ya decrease damage dari offensive kemudian decrease damage dari universal dan pakai block rate 10% untuk itemnya ya pertama kita lihat dari weaponnya weaponnya itu dia menggunakan single speed dan juga single create untuk armornya dia menggunakan double mark HP ya HPnya itu 55.000 cuy attacknya 10.000 dipannya 42.000 ya Sedangkan jawelnya kita lihat jawelnya pakai dua hijau satu biru ya pakai block rate kemudian damage reduction sama recovery skill ya gue nggak tahu recovery skill ini fungsinya buat apa ya kayaknya Rudy emang ada ada buat ngeheal ya kayaknya gue lupa aja kemudian untuk asesorisnya dia pakai will pulling sama defense 14% ya Oke kayaknya kita lihat dulu dari si rudinya Oke decrease physical attack decrease buff duration yang nyerang semua musuh kemudian stone ya 60% stone ke satu musuh 20.000 fix damage kemudian tahunnya nah berarti untuk recovery nya gue rasa nih ngakak atau enggak ya pakai recovery buat apa gue nggak tahu ya kalau misalkan ada yang eh paham tolong komen di bawah tuh soalnya Rudy ini enggak ada skill healing ya atau recovery Oke kemudian di belakangnya seperti biasa dia menggunakan duet meta ya duet maut cuy yaitu Melia level 50 cuy Melia level 50 ya dan juga Gelidus level 50 Wow ya pantesan rank satu cuy selain menggunakan duet meta-meta maut ini ya dia juga menggunakan Rudy yang bikin gue melongo gitu melihatnya tuh oke kita bakal coba tuh kita bakal tes ya sekuat apa sih Rudy ya Rudy lawan Chris Cuy gila kita bakal coba untuk melawan si Rudy top arena cuy menggunakan Chris ya ini gue tahu jadi pal abadi cuy mampu sebetulnya lumayan cuy temet yang masuknya enggak terlalu sakit ya ke Rudy karena fisikal ya Rudy itu kelemahannya medikal oke nice kenapa begini ya Rudy nya karena tidak menggunakan resist dia menggunakan decress decress damage ya cuy dan juga menggunakan block red hmm mama mpuh aing oh mama mpuh aing anjir oke nice banget ya ternyata yang skill si jahara dan bukan skill bawah ya ternyata skill atas terus cuy don't get it my way nice banget Rudi nya ya tahun cuy dia otomatis jarang si Rudy ya kalau misalkan ada yang single skill target ya tapi ini menggunakan single skill target terakhirnya dua sampai tiga musuh nah kan mampus kena stun nih BOOM oke kena stun cuy miss gue kena stun ya stun si Rudy masuk soalnya di sini jarang banget gunain resist terhadap stone debat ya DMC masih cuma 54.000 cuy keblok sama pasifnya si Rudy ini sama skillnya si Rudy tadi yang decress fisikal ya oke nice banget kita lihat masuk ke panggat di debitnya dari sinis gue tuh hmm cuma 67.000 cuy kuat banget ini bawa Rudy ini gua jadi pengen menggunakan Rudy di arena cuy oke time for speed turunin dulu dependnya diturunin itu dependnya musuh ya nice banget kena cooldown Rudi nya jadi gak bisa skill Rudi nya kuat banget sih besar ini Rudi nya bener-bener batah anjir cakep banget mati cold gue cold gue sudah mati oh Rudi nya yang kena ini ya Rudi nya tetap yang ditumbalin ya Rudi nya karena ditumbal ini jadi kena swap HP dan mati ya Rudi nya oke ya fungsinya Rudi ternyata jadi tumbal doang di sekuat ini cuy wow 1 juta langsung bubar jantung tapi masih ada Chris disini tenang masih ada meta abadi ya tapi kayaknya nggak bakal bisa ngalahin ya soal ini banyak banget hero cuy 4 hero cuy kalau misalkan 1 hero sih masih gua masih bisa lah gitu Rudy si Chris mungkin masih bisa ngalahin ya untuk ngalahinnya kalau 4 hero begini gimana gitu nggak bakal mungkin bisa ngalahin cuy terusan nggak bakal mungkin bisa ngalahin ya Wow mantep banget ngasih burning tapi nggak reduce population ya si Chris gue masih enak banget dari tunggalnya terusan gue malah dia mati sendiri anjir enggak banget ya Hai cakep banget udah 10 turn ke udah 10-10 nih mati sudah mati sama si Geli duis cuy ya oke dan itu dia Rudy top arena ya untuk hari ini cuy gila lumayan sih keras banget rudinya seris-seriesan rudinya keras banget cuy oke kita coba lagi kita lihat lagi ya top-top selanjutnya ya cuy top 2 LMS sundering gue jangan banget lawan lawan LMS di sini dan LMS sundering masih menggunakan meta yang lagi hype-hype nya yaitu duo maut di belakang dan tiga hero meta yaitu ada si miss ya ada si miss level 50 dia menggunakan guardia ring sama apply block attack ya tujuh dan kemudian eh di sini jamun elin juga sama ya elinya yang ditembalin ternyata pakai HP 14% ya HPnya hampir Rp80.000 cuy kalau di dalam pertandingan kayaknya Rp80.000 lebih ya oke kemudian membawa si Code juga ya Code juga menggunakan launch counter-attack wow tujuh turn ini nih yang sakit nih Code ini cuy susan Code will ini yang yang sakit nih Oh gua kira gue kira Code nya main attack ya ternyata Code nya ini cuy bukan main counter ya pakai block rate ya penasaran gue ini fungsi fungsi apa Guardian ring sama launch counter-attack nya buat apa gitu cuy soalnya si Code ini nggak pakai counter-attack ya di armornya cuy penasaran susan kita coba ya kita coba ya kita coba cuy kita coba ya si Code ya versi launch counter-attack ya untuk aksesorisnya ya aksesorisnya happenly happenly ya gue belum pernah ngeratain itu mampu oke nice Code nya kena hmm bagus banget time force kita awal-awal pertandingan oh naikin cooldown cuy hmm cakep banget Code nya langsung paham silisih sini dan jumlahnya enak banget nih oke enggak masuk ya karena enggak efek attack jadi paralisnya enggak masuk gue belum lihat fungsi dari aksesorisnya ya fungsi dari aksesorisnya oke nge-counter cuy padahal pakai block mantap nah launch counter-attack bagus banget nih cuy aksesoris ya gila gila counter cuy padahal dia pakai block tapi nge-counter mantep loh in aksesoris cakep nggak ada yang masuk ya karena bawa si gelidus ya jadi dua blaster immune terhadap jet debuff oke attack gue diturunin sama si gelidus nice balas lagi sama gelidus gue oke nge-freezing kena semua nice banget Code nya udah mau sekaratul maut ya Code nya udah mau mati karena so cuma pake Guardian Ring doang itu Code nya cuy kalau bisa pake wheelpulling kan masih bisa rekt kembali ya eh pastinya airnya bisa menuh lagi tapi ini cuma pake Guardian Ring hehehe asko om cakep banget gue terkena es batunya gelidus anjir belum menghantam bumi juga udah kerasa gitu dindingnya dihidung siap hehehe cakep 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 mampus 28.000 cuy hmm mamam I will see you wow 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 gelidus gue belum awal ini skill cuy tapi udah jadi es batu ini bahaya-bahaya bisa mati Oh jangan diubati pecah nice banget swap dong nice banget kena swap HP oke nah nah saatnya gadis gue membalas dengan serangan bau tuh wuuh cakep cuy ah mati 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 ini kena elektripa aduh cakep banget ya jahara gue udah siap awakening skill malah kena elektripa cuy oke gak bakal kuat cuy gak bakal kuat cuy disini gak kelihatan fungsinya si Melia ya cuma nge-je-dobai nih nih nge-je-kill-nyekil dari tadi seriusan Meliannya gak 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 kepake banget anjir di si jantung Melia seriusan anjir kalau misalkan disebut gak kepake pasti dia nge-spam skill gitu dia kalau disebut gak berfungsi atau gak berguna pasti dia spam skill langsung anjir entah Kenapa gitu kalau ngelapan dia kayak begitu nih skampek Nah kan Malahan dia yang jadi MPP-nya di Battlet ini Oke guys jadi itu dia top 2 di arena ya Range 1 menggunakan Rudy ya Range 1 menggunakan Rudy untuk meningkatkan defense dari sekuat-sekuatnya Dan top 2 ini menggunakan gold yang menggunakan launch effect attack ya Atau accessority heavenly ya Jadi buat kalian yang mau improvisasi mengenai sekuatnya ya Bagus banget cuy gue suka orang-orang kayak gini ya Kita applause buat mereka cuy ya Apalagi yang menggunakan Rudy ini salut banget cuy Rudy di top arena di ranking 1 dan cuy Beda poinnya hampir 600 ya 600an beda poinnya sama rank 2 cuy Rudy ini Rudy cuy bukan kwe-kwe ini Gila good job ya Rudy salah satu hirup-hirup gue selain dari Chris ya Karena mereka ini ripple abadi ya Rudy dan Chris ini ripple abadi dari kecil sampai sudah gede juga cuy ya Bahkan Rudy ini menjadi pengganti Eh Chris ya Chris ini menjadi pengganti Rudy Saat Rudy kehilangan arah ini sebagai leader Seven Knight Oke guys jadi mungkin udah gue cukupin sampai sini Thanks for watching and see you next video Ciao Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax